untuk pertama kita buat rantai dulu ya kita berlengkarannya dulu nah seperti ini baru kita buat rantai kalau kalian masih pemula kalian harus rajin untuk membuat rantai karena ini akan mempengaruhi hasil kita nanti semakin kita rajin belajar semakin rapi nanti hasil rajutan seperti ini ya terus setelah itu langkah berikutnya kita harus ingat bahwa ini yang lubang terakhir kita tambah satu lagi rantai kita masukkan ke lubang terakhir tadi seperti ini kita tarik lagi ya akhirnya muncul dua kita tarik bersamaan ya terus kita lanjut lagi ke lubang berikutnya pola SC ini biasanya dipakai sama prajur itu buat bikin amigurumi buat tas dan macem-macem ya tapi kebanyakan sih amigurumi selamat menikmati kita masukkan ke lubang terakhir tadi kita tarik lagi ya seperti ini kalau kita misal mau ke tingkat atasnya mau pakai SC lagi kita harus selalu ingat yang pertama kali kita putar kita kasih masih lagi satu rantai dan kita masukkan ke lubang yang pertama nah sama hasilnya pun seperti ini tujuannya apa biar nanti waktu polanya ini akan sama ukurannya akan sama dari bawah sampai atas selamat menikmati ya seperti ini ya hasilnya ya dan yang kedua kita akan buat HDC HDC itu half double crochet half double crochet itu sebenarnya itu kayak pola separuh separuh dari double crochet ya itu biasanya dipakai untuk ukuran yang lebih pendek nah caranya gimana kalau HDC kita buat untuk awal kita buat dua rantai saja dan selalu ingat yang masuk bukan di lubang yang pertama tapi di lubang yang kedua karena lubang yang pertama sudah rantai ini nah yang kedua kita ambil seperti ini hasilnya seperti ini hasilnya terus kita tarik kita masukin ke seluruhan ya seperti ini coba lagi seperti ini kita tarik lagi nah 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 ya 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 seperti ini ya kalau misal kita bingung apakah ini yang bawah sama atas itu ukurannya sudah sama sebaiknya kita hitung aja satu-satunya biar biar kita nggak bongkar ya kalau misalnya nanti ternyata di tengah-tengah ada salah ukur sebaiknya dihitung aja untuk yang ketiga untuk yang ketiga untuk yang ketiga kita belajar tentang DC ya 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 lebih kita ya 3 tse tas semuanya hampir semua kita pakai double crochet caranya seperti apa yang pertama kita buat tiga rantai dulu seperti ini dan kita masukinnya bukan di lubang yang pertama tapi di lubang yang kedua seperti ini nah seperti ini hasilnya kita tarik seperti ini kita akan masukkan benangnya lagi ke nah kedua tadi yang dua benang tadi jadinya akan seperti ini setelah ini kita masukin lagi ya ini namanya DC kita ulang ya pertama masukin seperti ini tarik lagi tarik lagi ya seperti ini kita ulang lagi hai 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 seperti ini hasilnya ya yang bawah ini SC yang ini HDC yang ini DC terima kasih